Mau seribu bukti atau seribu alat bukti kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia karena yang dianud dalam kuhab adalah negatif wetelek bewestory dua alat bukti disertai keyakinan hakim nah ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas bukan sekedar kuantitas bagaimana apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri dan juga kualitas kesusilaan tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka pesidangan yang mulia